Setelah mengakusisi Hotel NDC di Jalan Raya Molas, Manado pada tahun 2017, Anhui membangun gedung dengan 122 kamar pada tahun 2018. Kini, Anhui menambah investasi dengan melakukan pembangunan tahap kedua. Anhui segera membangun tahap kedua untuk main building A1. Gedung baru ini nantinya akan memiliki luas bangunan 35.000 meter persegi yang akan dilengkapi dengan kamar tamu, ballroom, meeting room kapasitas besar serta shopping center. Proyek ini diprediksi akan selesai di akhir tahun 2024. Hotel NDC akan memiliki total 336 kamar tamu dan dapat menampung sekitar 600 orang tamu. Sektor pariwisata adalah prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara yang diharapkan mampu menggerakkan sektor strategis lain untuk berkorelasi dalam mengembangkan daerah dan memajukan Sulawesi Utara. Dengan menyadari potensi besar yang dianugerahkan Tuhan serta mencermati proses pembangunan di daerah pemerintah provinsi Sulawesi Utara terus memacu, terus memantapkan pembangunan pariwisata. Proyek ini nantinya akan menjadikan Hotel NDC menjadi hotel resort terbesar di Sulawesi Utara dengan kualitas terbaik bagi para wisatawan yang berwisata di kota Manado. Hadirnya hotel ini secara otomatis akan meningkatkan perekonomian di Sulawesi Utara khususnya bidang pariwisata dan adanya peningkatan SDM. Diketahui Hotel NDC yang berdiri sejak tahun 1975 merupakan salah satu resort dengan diving center yang paling bersejarah dan paling tuah di Manado.